Selamat sore Tribuners, bersama saya Triaulandari, inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendampingi Presiden Joko Widodo dalam pelantikan Laksamana TNI Yudho Margono sebagai Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Senin, tanggal 19 Desember tahun 2022. Yudho dilantik sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Andika Perkasa yang akan purna tugas pada tanggal 21 Desember tahun 2022. Pelantikan Yudho berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia, Kepres, nomor 91 TNI 2022 tentang pemberhentian dan pengangkatan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Jenderal Andika Perkasa menyerahkan jabatan Panglima TNI ke Laksamana Yudho Margono. Pada kesempatan tersebut, Prabowo hadir sebagai saksi dalam penandatangan berita acara pengangkatan dan pelantikan Panglima TNI bersama Menkopol Hukam Mahfud MD. Prabowo hadir mengenakan setelan jas biru tua dan kopiah hitam. Usai acara pelantikan dan pengambilan sumpah, Prabowo pun berjabat tangan dengan Yudho. Usai pembacaan surat keputusan, dilakukan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi Dodo. Setelahnya, Prabowo mendampingi Jokowi memberikan keterangan pers bersama Yudho. Jokowi berpesan agar Yudho sebagai Panglima TNI baru, dapat senantiasa menjaga kedaulatan NKRI serta persatuan dan kesatuan Indonesia. Salah satu sumpah yang dibacakan yakni menyatakan dalam menjalankan tugas jabatan, akan menjunjung tinggi etika jabatan, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta akan menjunjung tinggi sumpah prajurit. Selamat menikmati. Selamat menikmati.